Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan kembali menunjukkan bagaimana tips dan trik di AutoCAD Oke di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mencari luas secara otomatis di AutoCAD video ini sangat bermanfaat sekali Anda ketahui ya terlebih dahulu saya akan membuat sebuah objek sederhana sederhana saya akan buat seperti ini panjangnya saya bebas saya kira-kirakan panjangnya 50 meter ya kita anggap seperti itu 50 meter kemudian ini ke bawah saya akan copy copy biasa aja ya ini saya buat secara bebas sepertinya Oke cuman disini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari luas secara otomatis utamanya kalau kita menggambar sebuah site plan site plan perumahan atau seten apa saja fitur ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman ketahui untuk mempersingkat durasi waktu pekerjaan oke ini saya draw saja seperti ini dulu kemudian ini saya buat poli lain kemudian saya buat ars seperti ini ya kira-kira ya saya buat seperti ini ini garis biasa ya ini saya buat secara acak saja dengan luas yang tak ditentukan oke kira-kira gambarnya seperti ini saya akan memberikan sebuah penomoran saya akan kasih nomor saya menggunakan multiline text saya akan draw disini saya masukkan angka 1 ini kira-kira saya buat 4 besarnya kecil ya ini saya skalakan skala oke kira-kira seperti ini oke ini saya buat semua di setiap kotak ini ya disini seperti ini oke ini nanti kita akan cari luas berdasarkan penomoran yang ada nah ini tentunya kalau kita cari luasnya secara manual satu persatu tentunya membutuhkan waktu yang lama ya membutuhkan waktu yang lama ini saya akan buat dulu penomorannya berurut saya ketik TC kemudian saya seleksi semua objeknya seperti ini tekan enter saya seleksi objek kemudian enter lagi override nah disini sudah ada penomoran nomor 123 dan seterusnya saya buat penomoran secara acak seperti itu nah kalau kita secara manual secara manual mencari luas bisa diketik menggunakan area-area seperti ini kemudian tingkat tinggal klik sisi-sisinya seperti sudutnya oke enter maka akan keluar areanya disini ya areanya 72,4923 bisa juga menggunakan list untuk mendapatkan area dari setiap nomor yang ini pada selanjutnya saya akan buat tabel tabel disini untuk membuat luasnya oke saya membuat table seperti ini saya buat kolomnya dua kemudian barisnya sementara dua saya buat besar kolomnya 2,5 saya oke kemudian letakkan disini saya namakan adalah area atau luas bisa kita namakan area saya namakan area bisa dalam kurung meter persegi seperti ini ini tabelnya kecil dapat sekalakan skala klik disini kemudian oke kira-kira seperti ini ya ini sudah mengwakili semua hal pertama terlebih dahulu saya akan menginstal namanya kalau di AutoCAD plugin nya ya saya ketik upload seperti ini usuri nah ini kemudian saya akan pilih area tab ini nanti saya akan bagikan di grup telegram milik saya disini AutoCAD Academy Indonesia silahkan bergabung disini untuk mendapatkan plugin tersebut disini saya memilih area tab nanti ini saya akan bagikan di forum AutoCAD Indonesia di telegram milik saya setelah ini area tab saya pilih load oke kemudian load once kemudian ini sudah terinstall dengan baik kemudian close kemudian cara penggunanya saya mengetik area tab seperti ini area tab kemudian dia keterangannya adalah pick number pick parcel number luasnya misalnya nomor 1 saya akan cari saya klik disini kemudian saya akan mengklik selnya disini maka satunya maka akan keluar luasnya 6 saya milih nomor 2 klik lagi disini oke nomor 3 saya klik lagi akan keluar nomor 4 seperti ini ya dan seterusnya nomor 5 saya klik lagi disini nomor 6 ya otomatis ini akan keluar secara otomatis klik disini kemudian nomor 7 nomor 8 saya akan keluarkan disini nomor 9 akan seperti ini nomor 10 dan seterusnya oke makanya secara otomatis dikeluarkan luas dikeluarkan luasannya seperti ini sudah ada nomor 166,7 meter persegi kita cek secara manual saya menggunakan area area saya ketik area kemudian saya klik titiknya disini kemudian ini klik disini enter oh sorry bakal saya ketik area seperti ini ya area klik disini kemudian disini kemudian ini di sini di sini klik enter maka area nya 66,7 sama ya 66,7 disini juga 66,7 saya mulai akan ngelis saya akan poliline terlebih dahulu ke sini ya ini Oke saya klik disini saya buat list maka area nya sama 66,7 kita coba tes yang lain nomor 10 menekan area klik disini klik disini juga oke maka area nya 51,17 nomor 10 Oke ini dibulatkan jadi 21,2 ya jadi sangat simpel sekali untuk mencari luas dengan cepat dan secara kita otomatis Oke semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bye terima kasih terima kasih